Hari ini adalah hari bersejarah bagi Polri. 1 Juli 1946, Polisian Negara Indonesia didirikan 1 Juli 2018, usia yang ke-72 tahun. Tapi hari ini memberikan kebahagiaan serta kekhasan tersendiri. Karena di hari ini kebetulan saya dengan Bapak Panglima TNI berkunjung dalam rangka untuk melakukan supervisi ANEP mengenai masalah keamanan di Papua khususnya masalah pilkada. Mungkin belum pernah ada ya dalam sejarah peringatan 1 Juli hari lahirnya Polri, Panglima TNI hadir bersama kita di tempat ini. Ini adalah suatu kebahagiaan dan berkat tersendiri bagi jajaran Polri. Terima kasih kepada Bapak Panglima. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bayangkara, anggota kepolisian negara Indonesia yang telah bekerja keras dimanapun berada termasuk di Papua. Dan juga terima kasih kepada jajaran ibu-ibu Bayangkari karena suami yang berhasil, di sampingnya ada istri yang mendukung. Dan tentunya ucapan terima kasih yang setulusnya saya sampaikan kepada Bapak Panglima TNI dan jajaran dengan hubungan yang baik, Polri dan TNI kami yakin ini akan menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia. NKRI akan tetap utuh dan menjadi pemain penting dalam percaturan dunia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan Polri hingga saat ini dengan baik. Dan ke depan saya harap kerjasama ini akan terus menguat dan peningkat dalam rangka untuk menjaga negara kesatuan Indonesia dan sekaligus untuk kejayaan bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!